Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami yang beranggutakan kelompok Arief, Tami, Iqbal, dan Ita Untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah komputer dan grafik Sekarang saya akan menjelaskan pembuatan grafik seperti yang ada di ketentuan soal ini Nah sekarang masuk ke netbitnya dulu Nah sekarang saya akan menjelaskan untuk program Extents ini Extents ini digunakan untuk mendefinisikan kelas kelompok sebagai frame atau from Nah yang kedua Set or Vantage Nah ini digunakan untuk mengatur ukuran frame dengan ukuran dimensi Yang dimensinya 650,500 Setelah itu set background Set background ini digunakan untuk mengatur latar belakang atau warna dasar Nah setelah itu Pine component Yang ini Nah pine component ini Adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggambar komponen dalam swing Nah setelah itu Graphics 2D Gitu Yang ini digunakan Untuk membuat objek 2 dimensi Lalu setelah itu Lalu setelah itu General patch GP Ini yang ini Yang ini digunakan Print untuk Membuat objek dari kelas Lalu setelah itu Habis itu GP move GP move to Ini Yang ini GP move to ini Print Print Yang digunakan untuk membuat Menuju Atau Memasukkan koordinat Yang ini koordinat X Yang 77 ini Sedangkan yang 50 ini Koordinat Y Dan seterusnya Sampai GP line Sekarang yang GP line ini Ini yang ini Perintah ini digunakan untuk membuat Menuju ke titik X dan Y Sama Seperti move to Ini X nya Ini Y nya Lalu Seterusnya Sampai Draw Draw Yang ini Draw GP ini Digunakan untuk menggambar objek grafik Lalu Draw string Yang ini Digunakan untuk menggambar string dengan posisi Dan koordinat Posisinya itu N10 Ini posisi yang paling depan Nah koordinatnya X itu yang ini Setelah posisi Lalu koordinat Y nya yang ini Setelah X Setelah itu Dan seterusnya Dan seterusnya Dan sebentar Program ini Program ini Shape kotak Nah Rectangle 3D Yang ini Ini digunakan untuk menggambar kotaknya Dan Cara untuk memposisikan kotaknya Sama dengan koordinat Ini X1 80 ini X1 Nah ini Y1 65 ini Y1 Ini X2 105 ini X2 Dan ini Y2 15 Nah setelah selesai Oh sebentar mas Jadi ada 1 Oke Set Color Nah ini set color Buat Warna Dari kotaknya Kotaknya disini Berwarna Terserah mau apa aja Tapi saya disini Menggunakan Dan kolom saya Menggunakan warna biru Fill Nah fill Fill ini Digunakan untuk Melwarnai kotaknya Kotak 1 2 3 4 Sampai 10 Nah setelah semuanya sudah selesai Hasilnya akan seperti ini Selanjutnya Saya akan menjelaskan Grafik yang kedua Yaitu Line Chart Extend disini Digunakan Untuk Mendefinisikan Kelas Grafik Main Sebagai Frame Atau From Set Preferred Size Disini Digunakan Untuk Mengatur Ukuran Frame Dengan ukuran Dimensi 500 Dan 340 Set Background Set Background Disini Digunakan Untuk Mengatur Warna Background Kompok kami Menggunakan Warna Background Putih Perintah Paint Komponen Graphic G Adalah Sebuah Metode Yang digunakan Untuk Menggambar Komponen Dalam Swing Graphic 2D C 2 Disini Adalah Kode Yang digunakan Untuk Membuat Objek Buah Dimensi General General Path GP Disini Digunakan Untuk Membuat Objek Dari Kelas General Path Perintah Disini Adalah Untuk Membuat Sebuah Garis GP Move To Disini Adalah Perintah Atau Kode Yang digunakan Untuk Membuat Titik Dari Titik X Menuju Titik Y GP Line 2 Disini Digunakan Untuk Membuat Garis Ke Titik X Dan Titik Y Dan Seterusnya GP Close Path Disini Adalah Perintah Untuk Menutup Kurva Dan To Set Color Disini Adalah Untuk Memberikan Warna Kurva Dengan Warna Biru Dan Perintah GP Close Path Disini Untuk Menutup Kurva Perintah Disini Adalah Untuk Membuat Garis Luar Stroke As New Basic Stroke Disini Adalah Digunakan Untuk Membuat Garis Luar Yang Tebal Dan Perintah J To Set Stroke Disini Adalah Perintah Yang Digunakan Untuk Menebalkan Garis Luar Menjadi Tiga Kali Lipat K To Draw Disini Adalah Perintah Yang digunakan Untuk Menggambar Objek Grafik String To Set Color Disini Adalah Untuk Memberikan Warna Garis Luar Dengan Warna Hitam C To Draw String Disini Digunakan Untuk Menggambar Objek Grafik String Dengan Posisi Koordinat 120 Titik X7 Dan Titik Y50 Dan Seterusnya Perintah Disini Digunakan Untuk Membuat Titik Lingkaran Shape Lingkaran New Ellipse To D Double Disini Adalah Perintah Yang digunakan Untuk Membuat Objek Ellipse Dengan Titik X142 Titik Y1223 Titik X211 Dan Titik Y211 Dan Seterusnya G2 Set Color Disini Adalah Perintah Untuk Memberikan Warna Pada Titik Lingkaran Yang Telah Kita Buat Disini Kelompok Kami Memberikan Warna Merah Dan Perintah G2 Fill Disini Untuk Memberikan Warna Pada Lingkaran Lingkaran Tersebut Setelah Source Code Yang telah Saya Jelaskan Tadi Akan Menghasilkan Grafik Seperti Ini Ini Hasilnya Sekian Dari Kelompok Kami Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Wabilahi Topik Walidya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatull Rum Leute Po